Intro Halo semuanya, kali ini saya akan mendemokan penggunaan website BK SMKN 1 Panji sebagai beberapa pengguna Petunjuk penggunaan website untuk user Pertama, buka website Anda Kedua, untuk mencari website Anda Ketika mencari data siswa, klik tombol cari siswa Ketiga, scan QR siswa yang ingin dicari Maka data siswa akan tertampil di layar Kedua, petunjuk penggunaan website untuk admin 2.1 Cara login Pertama, buka website Anda Pada halaman depan, klik masuk dan Anda akan diantar ke halaman login Lalu, masukkan NIP, password, beserta role yang Anda miliki Lalu, klik login Setelah login, Anda akan diarahkan ke halaman utama 2.2 Penambahan pelanggaran Pertama, klik menu pelanggaran pada opsi selanjutnya, pilih tambah baru Kedua, input pelanggaran dan tentukan poinnya 2.3 Penambahan jurusan Pertama, klik jurusan dan pilih opsi tambah baru Kedua, input jurusan yang Anda inginkan 2.4 Penambahan siswa Pertama, pilih menu siswa yang mau ditambahkan 2.5 Penambahan guru Pertama, pilih menu guru dan pilih opsi tambah baru Kedua, input data guru yang akan ditambahkan 2.6 Penambahan kelas Pertama, pilih menu kelas dan pilih opsi tambah baru Kedua, input data kelas yang akan ditambahkan Ketiga, petunjuk penggunaan untuk guru 3.1 Login Pertama, masukkan NIP beserta passwordnya dan pilih opsi teacher 3.2 Melihat riwayat catatan pelanggaran siswa Pertama, pilih menu siswa dan pilih opsi riwayat pencarian Lalu, Anda akan melihat catatan yang sebelumnya telah ditambahkan 3.3 Menginput siswa yang melakukan pelanggaran Pertama, pilih menu siswa dan pilih opsi catat siswa Lalu, input data siswa 3.4 Antrian catatan pelanggaran siswa Pertama, pilih menu siswa dan pilih opsi antrian catatan Lalu, input data siswa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!